Baik, inilah kondisi jurnal yang error 403 ya, forbidden. Dan kita akan mencoba untuk mengatasi bagaimana agar jurnal ini bisa diakses. Jadi ini kalau diakses, dia 403. Dan setelah saya baca-baca, ternyata penyebabnya ada di file htaccess ya, htaccess. Jadi masuk ke cpanel, kemudian menuju ke file jurnal. Karena ini file jurnalnya ada di, biasanya di public html, kemudian ini folder jurnalnya. Kemudian cari file htaccess. Dan untuk memunculkan ini, biasanya di sini ada klik setting ini ya, klik setting. Kemudian show, show hidden file. Tapi secara default biasanya ini disembunyikan, karena untuk mencegah agar tidak di edit ya. Jadi karena kita akan mengakses itu, maka ini di show hidden file. Habis itu file htaccess ini kita periksa, apakah ada sesuatu yang berbeda. Atau tidak biasanya. Biasanya dibandingkan dengan file htaccess yang lain. Nah, ternyata biasanya kalau file htaccess yang di jurnal itu hanya berisi mulai dari PHP sampai dengan ini. Hanya segini. Jadi ini adalah file tambahan. Eh, kok file tambahan? Tulisan tambahan ya, kode sintak tambahan. Yang saya kurang paham juga sih seperti apa ini. Tapi ini kita coba. Ini karena tidak biasanya ada di OJS, maka ini kita hapus. Setelah itu simpan, dan kita coba akses jurnalnya. Benar-benar berhasil ya. Karena ini kita coba mencoba. Ya, koneksinya cukup lambat di sini. Alhamdulillah, jadi ternyata error 403 tadi bisa diselesaikan dengan cara mengakses file htaccess. Kemudian menghilangkan, menghapus file tambahan yang ada di atasnya ini. Oke, demikian. Mudah-mudahan kalau ada punya yang kasus yang sama bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.